A'wabillahi minasya'atulirajim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wal makalatul hadiatu wal ishrunan alihin radhiallahu anhu wa karroma wajahku dawe ngatankun inda Allahi khairan nasi wa kun inda nasi syarran nasi kun anasiru inda Allahi mubi Allahi khairan nasi, itu jadi api-api yang manusia wa kun anasiru inda nafsi menurut urutan nafsu, urutan keinginan, itu syarran nasi wa elaya manusia walaikati mengkona mengkona kabeuta al matkur mingkau ni khairan nasi inda Allahi iku kama kuala syaiti asyablu kodil aljila nikot dasa syarran ingatan darahani berpikir, idahlah kita nalikani ketemu syarran ahad dan yang suji minanasi sanging manusara, ayo tamangkau ngalikani syarran al-fadlah yang keutamaan lagu lagu betwi ahad, alikah ngalahnya yang ngatasi syarran kamu ketemu siapa saja harus berpikir dia lebih baik ketimbang anda tu akar닥 tunuhnya, kita tidak menyukap sayur, asalya bahwa kamu tahu kalau ada sapa orang atau ada sahap acart keinginan tidak tahu gak kami mengg Як内 seperti sih, menara akaranta kita mengaruhi jendela namun juga berpikir diri kita berpikir diri US ini seharusnya jadi, mereka mengkata lagi sangat penerang maknanya satu yang lagi tahu должны misalnya k peoples ketemu istAT kuda menurut saya wyat Claro nada ni lihat Anda paling tenang berpikir katakan korana keraguan dikutukaVO akad dan silah kita Tahu kabiranku Tua. Kulitamu kau mengucap si roh ini. Hidaw Tawiki Kukot Abadha teman-teman nyembah Sobohedha. Wahai Allah, kau beri segeru ini. Ketemu Cacile ikratau maksiat. Ketemu Tua anggap ibadahnya. Ketika anak-anak Sobohakad, aku alimanku alim. Kulitamu kau mengucap si roh. Hidaw Tawiki Muqtiyah dan Baringi Sobohedha. Makin berkoro dalam ablugang orang Tumok Oingsun. Walaupun mereka mergulai Sobohedha. Makin berkoro dalam analkang orang Mergulai Soboh Oingsun. Walaupun mereka mengerti Sobohedha. Makin berkoro jahil tukang budu Soboh Oingsun. Walaupun mereka melakukan Sobohedha di ilmi hiklan ilmi. Ketika anak-anak Sobohakad, itu jahil tukang budu. Kulitamu kau mengucap si roh ini. Hidaw Tawiki Muqtiyah dan Burakani Sobohedha. Yang Allah berjahil mergulai budu. Ketika anak-anak Sobohedha mengerti. Ketika orang budu maksiat, Ketika anak-anak Sobohedha di jahil tukang budu. Ketika anak-anak Sobohedha mengerti. Ketika anak-anak Sobohedha mengerti. Ketika anak-anak Sobohedha mengerti Sobohedha. Jadi mempercehao mengerti suatu berper старيع ke Arizani 2021. Ketika anak-anak Sobohedha mengerti sepeda. Ketika anak-anak Sobohedha mengerti, Bada mengerti diri saya yang diperlukan sub indo toneli. Ikutan Ujiitus al-Uji呼. khafir bi khairil amalika nabi-api amal wa sallam unwa-unwa wa anak furayin takhafir sopahin fayuh tamu kodin kongkasih sopoli kedu inksun bisuil amal kelawan ele-ele amal terus ini cara melawan takabur, cara melawan takabur seperti tadi yang mulai disebut waw sablul qadir jalan ini adalah kitab gunyah terus di isyak dan diulang lagi bab seperti ini ini hampir semuanya sama cara menghentikan ulama semuanya seperti ini makanya kemungkinan gg alim jadi garis lurus itu kecil tapi buatan masalah garis lurus buatan kenal buatan kenal dan saya juga gak pernah berpolem itu artinya bergaris lurus begini saya ini baca hadis banyak dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang yang memang kita harus ngambil sikap termasuk sikap gak ngambil sikap saya ulang lagi sikap gak ngambil sikap misalnya berteman orang fasek orang fasek itu yang macam-macam kita-kita sebagai fakir ya sebagai orang yang mengkaji fakir itu memang fasek itu dibedakan ada fasek yang diadak sholat subuh ada sholat yungur terus dia mungkin sering zina dengan lunte dengan macam-macam contohnya yang gak punya suami ini fasek masih kategori fasek pasif artinya dia fasek tapi hak adamnya masih rendah ini boleh kamu gak bersikap tegas tapi kalau faseknya itu menzinai istrinya orang faseknya itu menculik anak-anak atau membunuh orang atau fasek mencuri harta orang ini tentu kita harus tegas meskipun tanpa menfonis orangnya tapi hukuman perilakunya harus tegas saya ulang lagi jangan karena kitab ini ini kitab Nasehul Iqbat ini kan pas tepaan saja beliau menghentikan tentang haramnya ketakabur dan cara melidih ketakabur itu begitu setiap orang dipandang lebih baik setiap orang dipandang lebih baik tapi masalah kita secara fakir adalah bahwa orang itu punya kewajiban diantara kewajiban itu nahimulka dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus orang-orang yang mungkin diormas-ormas keras lebih baik caranya gimana tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu mutadiyah sesuatunya itu efeknya kemana-mana misalnya begini menurut anda tenang awas tidak salah rokok begini misalnya Rasulullah itu pernah menghentikan begini dosa paling besar itu apa Nabi pertama jawab Al-Ishrabillah ciriq dua kotlu nafsi membunuh tiga antuzaniyat bihalilatijari menzinai istri tetangga kamu atau umumnya istrinya orang lain sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil jangan-jangan punya motif yang positif tidak bisa ini kriminal loh makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasek bisa saja nanti fisnul khotimah fasek yang mana urusan fisnul khotimah itu urusan Tuhan tapi kalau faseknya ini dengan cara yang mutadiyah yang efeknya itu merugikan orang lain gue bisa nyabari orang yang menculik anak kamu yang menculik istri kamu tapi kamu bisa mensabari orang yang tidak pernah sholat subuh seorang lagi gue bisa kan nyabari orang tidak sholat subuh tidak sholat subuh bisa kan tapi tidak menculik istri kamu anak kamu tidak bisa syariat pun mengatakan tidak bisa orang membunuh orang lain ada kisos orang menzinai setelah kawin ada rajang bahkan orang yang menculik menggarang dan membunuh itu tidak boleh langsung dibunuh itu ada yang dicongkel matanya yang disalib macam-macam harus keras hukumannya dalam hukum Islam makanya gak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawandu sampai orang yang matanya bujumu ya tawandu itu gendeng jadi orang orang tawandu tapi apa? jelas ayatnya inna ma jazaa ulaithina yuharibuna wuha wa rasulahu wa'is'awna fil aruti fasadan ayyukot taluh awyukot taluh awyukot taluh bukan sekedar dibunuh tapi apa? disalib awtukot ta'aidihim wa'arjuluhum minkhilafin awyunfau minal sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong tangan kirinya dipotong atau selang-seling tangan kirinya dipotong tangan kanannya dipotong awtukot ta'aidihim wa'arjuluhum minkhilaf minkhilaf itu di apa? di selang-seling itu hukumannya keras sekali itu juga misalnya maling yang melebihi rupu dinar meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila itu tidak masalah kita tidak melakukan itu tapi kita tahu kader emosinya Allah kader dukannya Allah kader dukannya Allah dan rasul saya ulang lagi ya saya pernah ngomong ini matur ini di depan kie-kie kajen jadi begini maksud saya kenapa saya cerita ini kemarin saya juga pas hari apa ya tanggal kemis itu kan tanggal 1 mengharum ya berarti Rebul kemarin Rebul saya ada acara aswaja di tayu dengan Bu Zofur terus saya abis itu ngajar Ma'at Ali di pondoknya Mbak Sahal saya ngomong begini hukum itu kamu gak harus bisa melakukan karena untuk mengeksekusi kotil misalnya pembunuh itu butuh hukum negara dalam konten ini negara Islam kamu gak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu kamu langsung membalas apa membunuh tanpa hukum apa lewat hukum negara memang aturannya gitu semua sahabat dulu gak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya tapi matur nabi dan lewat pengadilan lewat keputusan negara begitu juga orang zina gak langsung dibunuh tapi lewat nabi dan terserah nabi memberi hukuman apa tapi hukum hukum pokoknya boleh dirajam itu saja saya katakan boleh kenapa berkali-kali orang ngaku zina sama nabi sama nabi pokoknya nangibidok pokoknya ngambungdok dan beberapa kali disarankan juga halah satarta Mbak Ya'u kamu gak usah bilang kamu gak usah ngomong jadi gak langsung dirajam tapi sekian dikasih nah sehingga terus karena nabi dulu menyarankan istitar gak usah ngaku akhirnya serang aku kakiya nanti saya ikh karena emang dulu prosesnya juga dipengeng kenapa ini rasa dipengeng bisa ngaku makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga hukumnya begitu tapi zaman nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar sama Umar disarankan halah satarta tahu ini gimana ini kamu itu istitar tapi kemudian anda tahu tobat ini penting ya saya ulang lagi ini penting sekali karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tahu tidak ada rajam tidak ada kotusari tidak ada macam-macam pertanyaannya itu begini loh setelah hukum rajam tidak ada hukum kisos sama pembunuh tidak ada setidaknya kalau kamu tahu hukumnya kotilu nafsi itu kisos kamu tahu tingkat murkanya Allah kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah misalnya di kisos tidak ada kemudian negara modern dihukum seumur hidup kamu harus setuju tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti kisos saya ulang lagi pengganti kisos tidak tapi kamu harus setuju pih pih pantasewong dolim itu dapat hukuman tapi kamu tetap harus yakin kalau kisos lebih baik ketimbang hukum seumur hidup tapi jangan lalu kalau tidak kisos terus tidak usah sama sekali jangan itu orang mutung orang mutung dalam kaedah pekeh tidak boleh seperti itu jadi malah hidup kuluh kalau tidak bisa ideal ya jangan sama sama sekali ngiling-ngilingan ngiling-ngilingan orang yang berbuat dolim langsung fit dunia krision di dunianya harus dapat kehina kehina begitu juga menyangkut lontek, suntel, dan sebagainya copet misalnya ada orang jadi lontek karena ini negara modern demokratis tidak ada hukumannya itu urusan hak asasi manusia apalagi dia tidak punya suami oke itu urusannya tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut lontek, suntel, WTS terus maling copet germong yang sangat mudah caranya nganggur ya sampah masyarakat gendos semacam-macam itu meskipun kita yang kiai saya ulang lagi kita yang kiai kan saya soleh yang saya tenang memang yang ngomong terukur terukur itu makanya yang ingin ngomong lontek oke saya menang sehingga kita kecelok cangkem apa masih oke bebas oleh kamu harus kuat ilmunya itu bagus ketika masyarakat menfonis itu lontek, sundel, maling, copet germong karena ciri utama kesalahan adalah ngerti kan ya Allah di dunia khusus dirinya juga harus ingat termasuk dengan penamaan-penamaan yang bu meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi tidak perlu melok kecangkeman se-extrem itu tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu karena ciri utama kesalahan adalah lahum fit dunia izun kalau salah itu dimaki lagi-maki ini penting kalau aturakan kata Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim karena nanti kalau salah istilah misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua kusuk kabe menang kabe semuanya apik kabe ada orang lontai jadi buatan derek-derek ada copet ini aku buatan copet ini aku tiang kreatif ada lontai ini aku tiang laris saya repot jadi lontai laris jadi ini aku tiang tiang laris jadi orang kalau ada ide lontai dibahas ada wanita harapan itu saya repot makanya saya pernah bersaksi betul ini saya berhadap-hadap ada orang yang aid karena karena free sex bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apapunnya karena benar-benar free sex seks bebas ada dokter itu konsultasi sama ulama kemudian saya pas disitu ada beberapa ulama ada beberapa kiai pasti di dokter tadi orangnya sangat-sangat nasionalis dia ada karena dimikir pentingnya dia tanya Pak kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya aid gini-gini dan kita juga terlibat penelitian dia bangga sekali menceritakan istriar untuk mencari obatnya aid kiai ini terkenal ramah sekali terkenal ramah terkenal sopan terkenal gak pernah mengetikan keras tapi di luar dugaan saya pun gak pernah menduga kalau kiai tadi jawabnya gini orangnya 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 pengirahan 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 oh nangis dia gak ngira kalau kiai-nya jawabnya seperti itu sama orang copet itu merugikan orang banyak orangnya merugikan orang banyak kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia suntil dia copet setidaknya ini gak jadi karakter yang dimaklumi kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita anak kita zina gak merasa salah istri kita saudara kita karena merasa disitu gak diperlakukan secara sinis barokannya diperlakukan secara sinis kan lumayan ada ketakutan paham ya paham ya nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum melahum fit dunia khisyon di dunianya pasti ada unsur tina entah kadarnya gimana itu terserah pengirahan misalnya kalau orang bodoh jadi imam mau tanya surat sik lagi fatihah terus dikeluarkan dari mecik mau sebodoh jadi imam keben gak rata ada kejadian itu seorang bodoh-bodoh pede terus nyanyi Indonesia Raya kan ya repot paham jadi kita ini harus ya harus mikir juga berikutnya 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 ada orang yang ingin bodoh ini mau belajar seorang 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 ini ada dua pendapat yang pertama mengiranya berikutnya berikutnya seorang yang yang seorang yang paham sehingga dalam banyak hal misalnya riba saya tidak mengatakan bunga riba riba itu dengan bunga itu kadang sama kadang tidak pokoknya riba Allah jelas jika kamu tidak meninggalkan riba maka kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang jadi harus jelas faham ya itu kayak ngerasani itu ngerasani itu hukumnya haram tapi Allah ilayahu milqiyamah api gawe wong ngerasani itu banyak tapi ngerasani itu maksiat itu orang pengadilan sosial orang pengadilan itu sosial tapi ngerasani kan ini jadi kontrol jadi apa kontrol misalnya ada hamil di luar ini produk gagal kenapa rapi ke susu kena akhirnya satu keluarga malu terus mereka yang belum kena beli komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat di depan masyarakat ini barokas sekali pengadilan-pengadilan seperti ini nah untuk yang kiai yang imah mecit yang sekecelok khusus tokoh masyarakat kalau mereka itu gelar tokoh rujukan yang kuduhi bebo cangkep mape sebuah bodoh tapi kejauh tenanan kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem melek ini berkeliaran karena ini pengontrol tapi saya mau kiai sekecelok serbanan untuk kejumatan minyak terus kecuali berapa itu amat yang cangkem kena seperti ini sebebo khusus dan sebebo anting tapi saya duduk apa pergerakan cangkem apa ini trik jadi kiai yang alembang tidak seperti ini seperti ini pokoknya seperti ini apa yang dibuat? dia berpikir kalau ini termasuk matur dan aswajah, matur dan matur Rasulullah itu unik, figur yang unik misalnya begini Mustafa kalau mati Mustafa tidak akan mati Zahid dan Zahid tidak akan mati Zahid itu seolah-olah ya agar setelah orang mati bergoblosan akhirnya saya lihat bergoblosan, bergoblosan mati bergoblosan mati bergoblosan kadang-kadang itu tidak seolah kadang-kadang banyak seolah putusnya kurang ajar, bergoblosan mati mati tenang mati seolah-olah berhasil rame ya, jelas mati ini itu orang seksinya ada dan komunitas grupnya ada, setengah mati dan mati tenang ya terus kemudian ada yang tanya saya terus kampung saya mengalami seperti itu saya ini kiainya disitu sebaiknya saya nyolah tidak, saya masuk ketop tidak disitu paling ketop akhirnya kata orang-orang saya ini kiai seperti ini sapat-sapam, bono atau petani biasa itu konsolat terus lima tanam saya syarat seorang kiai saya rasul tidak seorang kiai saya rasul seorang kiai seperti itu begini logikanya begini ini rumah nontonan, awas tidak salah jana zatuh muslim ini saya ngomong di depan para kiai ini ini penting saya aturkan bukan karena saya sombong ciri khas kebenaran feti adalah diomongkan di depan banyak, kemudian dikontrol ahli ilm kalau ahli ilm nanti tawa atau setuju ini biar jadi hukum konsensus kalau enggak biar dibatalkan bahwa kemarin sesat menyesatkan biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu paham, makanya statemennya orang alim harus di depan para orang alim enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja nanti kalau salah kan santrinya enggak keren makanya saya itu malah pede kalau saya malah kebalikan saya itu kalau matur di depan kiai-kiai kajian misalnya ada acara muda, kiai kajian, rawu semua saya malah pede, pikiran saya tidak salah kalau saya ngontrol aku rapi dia malah pulang di sini buruk, salah kalau aku menangkan benar orang itu penghargaan jadi itu sedangkan jadi itu biasanya tapi kan ibadah mulang itu ibadah begini logikanya ini kalau matur bulat balik saya ngaji di mana-mana matur ini komunitas gendoh atau orang fasek atau pemagul itu kalau kita tidak datang kita maknanya orang sholat atau orang yang sedang sholat mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru kalau misalnya mati kalau di belakang wiskiyah saya di situ kelaram itu kepertus kalau kepertus itu kenangan yang mati tidak ada wiskiyah atau pas mati agar digeluduk dengan orang-orang sholat tetap datang setidaknya kefiah islamiyah ini terjaga ya di dusi, di kafani di sholat si piyipi itu janazah itu muslim janazahnya orang islam ini saya mau ngomong di depan para kiai sehingga tradisi islam terjaga terus saya mengelola sampai yang mati tapi piyipi kita itu kuatir ada tradisi tandingan yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola oleh orang fasek dikopi sampai arah dihubungi dihubungi cekinan remi repot terus sarakullah terus tahlil bid'ah lah itu yang gremeng tahlil lah agap ini penolak cekin terus itu terus itu gremeng lah tidak ada hadis dari Rasulullah pada zaman Nabi yang nahlili sholat nabi jelas warga tidak ada tahlilnya terus ini zaman ini tidak ada mutir tentang sholat tapi saya masih yakin tidak ada tahlil ada tuntunan saya tidak lihat hadis tidak ada tahlil ada hadisnya tidak ada itu biasa saya mengatakan saya mengatakan itu yang Anda ini orang alim saya mengatakan saya mengatakan sunnah rasul kenapa kadang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya padahal tidak ada hadisnya padahal 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 tidak ada Nabi yang mengatakan berarti sama-sama 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 jelas serawan Rasulullah tidak tidak ini saya ulang lagi orang yang jelas mati oprosan pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri itu saya pernah ada sekitar apa dua puluh dua kilonan dari kampung saya itu di kampung di atas gunung ada orang jadi rontok soleh terkenal soleh justru karena soleh terlalu soleh kuper tapi soleh kuper dojurnya itu mati bunuh diri silahkan dojur silahkan awal itu temannya itu hanya kasusnya itu tidak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat ya kayak mati oprosan mati bunuh diri mati lari dari perang atau mati pas di tempat maksia tempat mesum macam-macam lah ini caranya gini cara berpikir kita kalau kita tidak datang kita ini siapa saja ada harus orang banyak nanti mereka melahirkan kefiah baru ya saya ulang lagi melahirkan kefiah baru itu satu dan ini tidak baik bagi islam karena nanti selada kefiah baru kita ini malah kesulitan menghilangkan paham ya kesulitan enggak karena nanti kalau ada orang fasek mati yang menunggu grupnya mereka sudah bikin kefiah belum ternyata mereka datang lebih awal terus di kefiahkan ala mereka enggak ada sholat enggak ada kafan kita kerepotan kan mendingan kita datang dan alhamdulillah tadi saya kan tadi saya contohkan rata-rata tambahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT nya sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat masyofasek lah diperlakukan sebagai jalan jatuh muslim mungkin kadang bayi nangis-nangis tinggi yaitu putukullah gus putukullah yaitu dengan dongak notis kurang dan kelakuan yang pun ngoten macam-macam nah dalam tradisi rasulullah dulu ketika abduh bin ubaih mati karena anaknya santri nyatanya rasulullah datang karena menghormati keluarga adal roh nak kelakuan abduh bin ubaih itu kayak seperti itu anggap saja kamu menghormati keluarga dua menghormati kefiah islamnya yaitu kefiah islam yang tadi karena kalau ada kefiah baru kamu yang repot lu kalau nanti ngelakuin ini nyata di kampung sebelah saya itu terkenal orang itu tukang nanggap dan lalu semacam-macam lah nah itu orangnya itu kultus sama saya tapi ya sekultusnya orang abang terus sesuatu anak aku nikah jangan lupa 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 itu tersebut sisi kontroversi saya karena orang-orang itu ya itu sekarang orangnya masyarakat kok grem makanya saya ini diuntungkan terkenal dengan alim kamu kan sungkan gremeng jadi penting terkenal alim penting tidak mau nge-nggeng alim gremeng karena pikiran kita sederhana kalau kefiah itu nikah orang alim tidak mau datang lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesuli kesuli setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim ada kefiah yang mu'juma'aleh yaitu cara mereka mati mereka mati mereka mati dikavani 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 kita datang ini berdukifaya datang saja tapi jangan k-topnya nanti kalau k-topnya datang semua punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang berpikir oleh Fasek yang mati orang-orang yang berpikir yang memahami misalnya PBNU BPP Muhammadiyah yang mati orang-orang yang berpikir oleh Fasek karena mereka yang berpikir oleh Fasek terus kamu berpikir oleh Farku yang berpikir oleh Fasek makanya ini uniknya Rasulullah ada seorang Fasek karena punya hutang gak nyawur Nabi datang Nabi tanya, apakah mayat ini punya hutang? iya ya Rasulullah Nabi langsung balikkan, gak mau nyolati salah gak mau nyolati orang yang punya hutang nah ini kayak bejor yang menangin Nabi waduh orang beradal Nabi nyolati umatnya sama Nabi karena k-2 itu hutang BBKB ini tunggu bisa gak sehutang cek ngawur BBKB ini oh itu mau orang dinar orang dinar itu 1 dinar itu 4,2 gram tau itu itu sekitar 1.600.000 kalau Nabi pun pulang kalau itu itu lah hutangnya hutangnya kurang itu 4.000.000 ini nanti kalau hutangnya hutangnya 4.000.000 akhirnya berpikir oleh Nabi pulangnya di atas 10.000.000 tapi orang ngelangkai orang pulang tapi kan aset pulang 100.000.000 tapi itu 4.000.000 itu nanti 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 tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati Nabi ngerti kan gini itu masyur dihati-hati salu ala sohidikum aku ranyolatillah tapi kue-kue itu tetap sehingga kata Imam Nawawi dalam searah sohih muslim mengatakan jika ada orang faseq meninggal maka sebaiknya k-topnya itu itu tidak bisa nyolati terus saja orang akan sepakat misalnya di kawasan rembang di hajen misalnya dulu Badullah terus misalnya dulu sepakat orang Barwani ini kan kaya kitobnya semuat semuat ini sebaiknya tidak usah nyolati karena ini nanti jadi ukuran ternyata untuk faseq hal jadi sulati orang utuh-tuh ya itu nyolati cukup yaa musdhupa atau kukur-kukur terus salati rapati faseq sebetulnya ada ada sulati Piyah-piyah dengan nada sholat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jana Paham ya? Oh, harus aku ngakaknya seorang artis itu harus ditukar, harus ditukar Tapi Piyah-piyah yang ngakaknya kira-kira, misalnya kira-kira harus diakaknya penyanyi-penyanyi Jadi pokoknya ini arti dengan kita datang berarti keviyahnya ala keviyah Islam Ini penting ku lator, no, benggara terlalu garis lurus, ya juga garis bingkau Dia ngerti, duduk perkara hukum itu, gak Ya, jadi ini penting ku lator, benggara Penting sekali ya, jadi itu keviyah yang dilakukan para ulama dulu Ya, seolah ala shohi bikum, jari-dawin Nabi, senajan atau akura nyolati, tapi itu tetap Sudah itu berhenti Suatu saat ada kejadian lagi Sohabat yang punya hutang mati Nabi rauh juga Ketika diberitahu kalau orang ini punya hutang Nabi tidak kersonyolati Terus kok tada ini sohabat bilang Ya Rasulullah Utangnya mayat ini aku yang nanggung Sehingga mayat ini sudah tidak Punya hutang lagi Nabi kersonyolati Sehingga terjadi tradisi Jawa Kalau ada mayat Sebelum dilepas semua hutang dialihkan Sama keluarga Atau di Ebrono Tapi semeninggih sayangnya sekarang hutang Itu itu Masuknya racocok Adatnya itu cocok separuh Raya cocok separuh Nah bertenang amprat jalan Ebrono Semeninggih yang hutang itu Bertenang Ibrono itu dari yang hutang Atau dari yang bengok-bengok Dari tapi itu lumayan Setidaknya ada tradisi Bahwa maklumat Bahwa hutang Diambil alih yang nabuhi Makanya kata Imam Nawawi Gini Imam Nawawi Lujuh Nanti kan Kita usah soleh Kita usah kecangkeman Kita usah di hutang Kita usah solati Rasulullah pas wafat Itu masih punya tanggungan Sama orang Yahudi Mereka juga geman Kedenggung Itu hebatnya Rasulullah Beri itu akram ul-kholki Tapi tetap hidup Umumnya uang dihutang Nabi itu dihutang Itu rasulullah Orang-orang itu dihutang asli Ini asli permanen Menghasilkan Tapi Nabi tetap Karena meringankan hisam Nabi tetap dijaminan Yang lebih atas ketimbang Utangnya Jadi Nabi itu pernah punya utang Dihitung sama lama Itu salah sunah soan Hanya 30 sok Anggap saja Toror Indonesia Misalnya 30 kilo beras Nabi menjaminkan Dir'an min adro'ihi Min dur'ihi Itu nilainya Berju perang zaman itu Toros aniki itu Sudah hampir 500 juta Apa 500 ribu lah Paling murah Berarti kan itu Berlipat-lipat dari Artinya Kalau kamu punya utang Sebaiknya jaminan ini Di atas Yang kamu utangi Sehingga Nabi-Rindonya Yang utangi itu Lebih ting Taruh saja misalnya Saya punya utang 1 juta Perjaminan saya Senilai 5 juta Ini kan pasti Yang dimurtahinnya Yang terima gede Kan pasti rid'o Faham ya Bukan karena hitung-hitungan Bang takut resonya Terus naik Naik boten Karena itu Ini kita ada orang-orang Yang seperti itu Ini saya ulang lagi Konsensusnya Ulama dulu Mulai zaman Rasulullah Sampai sekarang Itu kiai-kiai Biasa nyolati Tangganis Yang terkenal fasek Terkenal bendok Terkenal maling Tapi sebaiknya Sebaiknya Kalau mungkin Kiai topnya ini Tidak usah Tapi di kampung-kampung Rata-rata datang semua Gara-gara kan Semua orang kan takut Merasa kiai top Sampai gejol-gejol Lagi mau ngerasa kiai top Apa ini Lu mau ngerasa kiai top Kesunatannya Seng top Orang oleh teka Berarti Sira teka Merasa Top Akhirnya Jauh teka Mereka Dianggap Top Terus ketiga Itu begini Kalau nanti Di bantah tiang Kan kalau Di kalangan kia Dah pasul Masya itu juga Tapi Mungkin Boten Boten di panitian N.O.Muhamid Boten Biasa Serhat Boten 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 Sponsor Biasa Ketemu Begini problemnya Saya itu Alasan saya Begini Sekarang Orang mati Kemudian Mustafa Ini Menyolati Dia Memangkel Perkaryanya Yang ini Lalu Menyolati Jamaah Boten Boten Besar Yang Nanti Di bantah Yang ini Yang ini Kurang Masyur Yang Yang Lalu Yang Ir Yang Yang Nomor Orang Resolah Itu Roto Roto Mati Mati Mpertahankan Ketenangan Masjid kadang ketenangan rana jama'an terus mereka kalau sama saya karena rata-rata kalau gak murid saya muridnya bapak saya, kalau gak muridnya bapak saya muridnya bapak saya, sehingga banyak kisepuh di kawasan saya sama saya hormat ada yang gak muridnya bapak, gak muridnya mbak muridnya buyut, muridnya mbak Gerokman jadi itu hormat melalui latihan ke Mustafa itu kesel karena orang ini kurang hormat itu takut jawaban saya begini mbak, jenis kan kalau orang-orang mati kan sholatnya dia, mesti sering takbir 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 keempat salam, sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam tapi adat indonesia itu kumpul, suwi salam salam kalau nyolati jenazah itu Mekah itu anggar takbir keempat itu langsung indonesia itu bertakbir keempat itu langsung indonesia bertakbir keempat itu langsung indonesia bertakbir keempat itu suwi suwi itu yang mati itu suwi yang langsung suwi itu nah, kalau nyolati kalau nyolati itu bertakbir keempat itu salah di Mekah itu mengatakan indonesia itu bertakbir keempat itu suwi 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 biaya ini ini atau keempat motos maksudnya seperti ya itu orang yang mati Fatihah berarti itu untuk gaarannya Fatihah anda semua maksul salawat manND 量 O Gadah Bisa Allah maksul salawat si ini dibalas pengerang sepuluh atau quem wah ninth ya, mungkin kan nipi atau gipton, agak apa yang boleh kajaran jiwa wah, ya bisa cocok, nah, masih ada yang ada mayit yang ini, kamu harus ada yang mau ngeper yang mayit ini saya, harusnya tidak enak, tapi kita enak seperti ini mau kamu mau ngeper, kalau kalau, apa? kalau kan kalau, kalau ini mayit baik, kalau ini mayit jelek, malam enak, saya rasa ngukumi, soalnya, tak beri uang mayamud, walam yattub, mindaplihis ürif, amruhu mbfawadun jadi orang mati, orang tawad urusannya akhirnya beritahu tahlil beritahu tahlil, beritahu tahlil tahlil itu mau kalimat Tawibah bahkan ada yang mana-mana? saya ini tahlil itu tahlil apa yang mayit? berarti tahlil itu tahlil saya tahlil orang yang mau kalimat Tawibah saya ini tahlil itu yang mau kalimat itu saya mau kalimat itu saya mau kalimat Tawibah itu apa yang mongkau? dalam rumah teman yang banyak mengatakan jadi apa yang berhubah mayit? saya rasa aku Tawibah begitu juga ada yang mau kalimat ada yang mau kalimat orang yang menangkap orang yang ada yang berlaku ada-ada maklumatikam ada yang tidak ada yang berlaku dari seluruh dunia di siapa ya? itu siapa? kamu berpikir mimpi ngomong karena kamu harus menang kembali malah repot ada yang mau ngomong-ngomong nanti diprotes terus kaya-kaya saya menganggir aku tidak menganggir kayak menang akhirnya saya menganggir kan kaya-kaya ngomong-ngomong akhirnya aku ganti selahat saya mau ngomong-ngomong bareng-bareng kan kejarannya itu tapi kalau kaya-kaya dengan Mustafa resiko gak berapal namaku ini sama masih menganggir apa yang terkenal sehingga saya berapal tapi kalau ini debutan saya harap tetap menganggir yang angin-anggin berkesan itu tapi kalau kaya-kaya keberatan-keberatan saya ini kan biasanya di jamaah kan menengkapnya menengkapnya tapi saya ingat dari sholat al-asad makhluk dikandurirutah sehingga mereka melihat maklumat mereka terlalu 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 urutannya apa ini? Al-Majjid, Fikulli maka terus Al-Mazgur, Fikulli Khan terus Wera Mustahanan Anruh Fikulli Khan ini apa yang kambang ini? ini edisi gampang gak? gak, gampang gampang la ilaha illallah Al-Mazgur, Fikulli, ini harus menangkapnya la ilaha illallah Wera Mustahanan Anruh Gampang itu dia agar tahlil itu berbingung berkara kamu kalau ada yang berlaku padahal dia yang tahlil itu santriku saya seorang yang pernah terlihat aku ngelak-ngelaknya karena tiap daerah ini ada itu mudah-mudahan wah, mati-mati itu itu pengalaman itu juga kayak kamu langsung gak pernah lihat itu berkaitan dari pidato ke susu dan pidato mengerti anak kia itu terkenal tahliliswi dan kalimatnya itu aneh-aneh jadi kalau saya berkaitan itu tahlilis saya berkaitan saya berkaitan ke susu sejak waktu itu saya berkaitan saya berkaitan ke pidato saya berkaitan anak kia itu rabar saya pas ke susu ini cerita, jadi nah kevia seperti ini itu kan baik kalau di orang kasek kevia ini tidak kita datang karena takut mangel lah dari mayat mayat gendong-ngendong oke dari segitu berhak kita mangel masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini diisi oleh tradisi mereka mereka terus cekih minum-minum lebih sulit lagi kita menghilangkan mendingan gelau-gelau sidik ngumpet-ngumpet sidik tekan ke majelis niat yang ngurip-ngurip tradisi diisi, senjata itu kaya gendong gendong-ngurip tradisi ini gendong-ngurip tradisi ini tidak apa-apa pembahasan mayat itu lalas yang dicolong itu nyamuk masjid yang diimamani terus ini pun kena merco terus itu cerita banyak uang nafasanya di desa itu terus parah kalau di desa itu aman jadi orang tergihai mulai biut-biut desa-desa di Butan itu repot biasanya langgar itu jadi sasaran kalau saya ingin Mustafa di Butan itu yang wabut terus wabut yang dilarak semacam-macam ya saya ulang lagi ya jadi ini supaya saya mengetahui jadi tapi kalau kefasekan itu yang mutaadiah tadi ya misalnya kayak 2 bujunya orang yang membunuh kamu gak boleh ngetikan yang lunak harus keras meskipun kita tetap ingin diatobakan tuhan tapi hukumnya harus keras makanya nabi keras kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan 1 menzinai istri orang itu dosanya berlipat-lipat 1 orang atau 1 zina yang istrinya orang tentu nabi pun ada ada kualifikasi karena gak mungkin taruh saja misalnya orang menzinai ini kan profesional haknya kan hanya kamu yang hanya melanggar kamu melanggar aturannya tapi kalau menzinai istrinya orang apalagi orang ini merasa istrinya ini Afifah Afifah itu gak mau zinai Afifah kayak apa jadi bujunya pamit karena suaminya mau Afifah disilai mobil digawani ATM jadi dia demenak kayak apa mantel mobil diganggu fasilitas dari suaminya kayak apa makanya nabi jelas dosa besar itu kamu menzinai istri orang istri orang pun dikelaskan terutama istrinya tetangga ada urutannya jika kalau seperti ini nabi tegas sampai misalnya nyon sewa ada hukum rajam saya pernah dalam bahasa masail ditanya Gus rajam itu kan jahat masa orang di gunung gini ini karena zina saya jawab oke kita dalam islam Indonesia gak ada rajam tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama ini hujat tua misalnya begini saya tanya andaikan ada hukum rajam tegas mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu gak sampai seratus gak sampai sepuluh karena syaratnya harus ada saksi empat yang menginceng itu adalah kudu roh detail melebihi alat kelamin baginya ada roh kelonanto orang cukup aku terus diuruh tetap dalam hukum kudu roh alat kelamin melebihi baginya seperti itu kan orang-orang terus roh papat kudu bari adek genenan ya tidak diterima terus para yang menek saksi papat itu kudu adil adek pegawai yang nginceng ya adil jadi kemungkinan kemungkinan tercapai tercapai rajam kan ada saksi empat yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di baginya terus orang-orang tidak fasek termasuk fasek yang pegawai misalnya saksi empat adil lo kalau nganti roh lo selesai selesai nginceng kemungkinan nah oke berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10 badengkan tanpa hukum islam kayak di Indonesia yang mati karena cemburu berapa ini bukti bahwa hukum islam benar kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia tapi gara-gara cemburu istri membunuh suami suami membunuh istri pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam gara-gara perzinaan wong api zino terus doi momentari mas pirongadus yang anak tersibung di tekep mati nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tabah iman ternyata tidak ada hukum islam yang katanya mereka kejam rajam ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena karena cemburu membunuh karena tersinggung sama pasangan rontenya membunuh karena latihannya sama-sama menghilangkan nyawa maksud saya yang ngaji saya tak kasih tahu oke kita tidak pakai hukum rajam tapi anda harus tetap tahu di luar hukum rajam atau lebih itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi ternyata tabung LPJ jadi semang gara-gara dimenang itu konangan terus sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya nyawa preman dipatih dan dimutih semacam-macam coba kalau kematian-kematian di TV dikirata-ratakan pasangan selingkuhannya artinya kita seneng ya seneng artinya gini orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya ada manusiawi sebagian LSM kalau menitikan seperti itu ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngering rajam itu lebih prosedur karena tadi sarannya harus saksi empat menyaksikan langsung mungkin enggak video bisa di edit foto video enggak bisa bisa di orang-orang di Nabi dibantai bila-bila sampai sohabat ya gara-gara Nabi itu saking ngapai orang sohabat ya saking mangkali orang Ya Rasulullah Aro'ai talau'an narajulan wajar da'indam ro'atihi ro'julan wakotkan aganda wakata itu disebut Ya Rasulullah misalnya ada orang lanang pertama ini takut ada orang lanang mulai mergok ibu jurni yang lakni 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 jilid perkara ini duduk orang apa ya Rasulullah bayinah iya bayinah pintan papat kalau gue ikonco sedang bar jadi bar kalau gue gue mempapat sedang bar nabi aja ngotot ya Rasulullah bayinah wailah kudal atur ya tetap bayinah nah saya itu berkali-kali bahsul masy'il yang seperti menurut saya itu benar nabi saya ulang lagi itu benar nabi tentu nabi itu paling benar bukan karena kita kultus saja lagi kayaknya begini oke dalam konteks orang soleh kalau Mustafa mungkin cerita seperti itu benar ya cerita seperti itu benar tapi problem ya orang lanang si rasoleh itu ya orang lanang si rasoleh soalnya melaporkan istrinya karena rasoleh kepen megah Pak hati melapor tadi malam saya mergoki istri saya selingkuh maka harus diceraikan kalau hakim itu menerima semua orang nanti semua orang kalau mantel istrinya akan menuduk istrinya zina dan kalau hukum islam ditegakkan semua yang tertuduh zina dirajam entek kalau maksud sehingga diper sulit akhirnya apa dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut liat disebut nomor liat istrinya didatangkan di masjid zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan suaminya didatangkan di masjid sama-sama bersaksi tabriah tabriah itu gini disuruh sumpah empat kali yang kelima kalau saya bohong dalam menuduh istri saya saya siap kena bedek untuk kenalah anaknya Allah terus istrinya di subhan rasulullah sumpah empat kali yang kelima saya siap mendapat adab Allah jika saya bohong baru harus dilepas alal abad keduanya dicerikan alal abad abadi sama-sama lagi terus dicerikan secara sara'an yang kok ini perkembangannya pengiran pokoknya sama-sama nantang yang gara sabar bedek di belintes tronton kalau di daerah saya itu kan ada pantura ada tukaran aku ada yang nganti melok orang itu tabriah tukar yang musuhnya oh itu tukar ini teronton saking mangel saking debat kalau yang bong belah kecemplung keboro sumpah apa mungkin yang biasa merapi sumpah kecokot sesuai daerah masing-masing ini penting kalau aturkan jadi saya mohon sekali jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah kamu harus angkat sangat Allah menudikan orang-orang maksiat di dunia di dunia itu pantas itu yang untuk orang-orang inani karena di Indonesia sudah copet ini jenis berkali-kali aksi tidak berarti yang dicopet itu bodoh yang dicopet repot sehingga bahasa hukum nanti begitu itu orang yang menarik sampai banyak orang terdari berarti hebat kenapa yang hebat saya senang Indonesia itu tidak anggap apa apa bahasa Indonesia meskipun yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau tv-tv nasional bahasanya tetap ada razia satpol PP kepada penyakit apa penyakit masyarakat bahasanya masih seperti itu penyakit masyarakat terus ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus tapi kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyon sawu kemanusiaan satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan yang sementara wah kuala kagilan repot seorang kuala sebenarnya sampah masyarakat penyakit ini bukti bahwa Allah itu kuasa jadi Allah itu tidak ada sunah barang masyarakat secara nasional maupun internasional dibahasakan secara keras maksudnya Amerika antara ini saya sering melihat film-film barat saya sering melihat contensi ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah suaminya selingkuh yang dimarahi selingkuhan orangnya selingkuhan marahi istri resminya masih ada barat masih ada negara komunis PKI yang Cina yang menyolong sampai yang dicolong yang Melayu yang menyolong saya selesai Islami yang selesai yang menyolong orang sama rata sama rasa terus paham ini benar zaman kisah almarhum sudah belum saya PKI saya tahu PKI mau gaya-gaya maksudnya gaya-gaya itu fitrah manusia itu menolak paham di Tuhan saya ulangi lagi fitrah manusia bukan tidak ada PKI bukan PKI yang organisasi fitrah manusia itu menolak paham buktinya itu tadi orang yang seliku yang pKI seliku yang seliku yang nyolong yang di pengiran di hukum kan pedinuraninya sendiri maling itu melayu orang paham pKI orang pengiran sama rata sama rata dibagi di orang tetap melayu PKI melayu jadi makanya agama islam disebut fitrah tawah ilati fatrah nasa pasti pikiran manusia itu ingin islam ini islam itu seperti lagi PKI lah dari anti agama ternyata apa nyolong ya harusnya kalau dia tidak meyakini itu haram tidak meyakini itu masalah kan tidak perlu jadi jadi bar nyolong terang terang disentak sing di rumah itu sama rata sama rasa sembron itu juga tidak juga kan PKI jim sama rata sama rasanya dimana ini makanya secara Allah itu tidak bisa menerima orang kalau Islam tidak bisa karena Allah bikin dalam tubuh manusia itu fitrah dan fitrah ini pasti sesuai dengan Islam menyebut fitrah Tawah iladih khatoran nasa alih kewagama ini sesuai fitrah nurani manusia Allah berkulau dimana ini mengharram di ngaji jingkan berkutem orang ini bismillah rahman rahmin rahmat berkutem 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 Allahumma Allah , Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 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 Tuhan Alhamdulillah 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 selamat menikmati